Intro Oke, selamat datang di channel Ziano, bersama gue Dito Wang Sedan Lendi Di segmen What's New And let's go guys Alright guys, so Kembali lagi di What's New Apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja Betul, di pertengahan Bulan Februari Udah masuk pertengahan kan Ya, dan kemarin sempat dapat berita juga dari teman-teman Banyak yang mulai terpapar Terpapar apa ya Oleh Covid Omnicron, jadi Termasuk teman-teman dari TLM kemarin juga Jadi kita ada Jadi kita doakan Semoga segera Berakhir penyakitnya dan Udah bisa beraktifitas lagi Karena pasti mengganggu sekali Dan kalian juga ya teman-teman ya Semua lah pokoknya Semua, jaga kesehatan pokoknya mah ya Dan kali ini kita datang dengan berita-berita Seperti biasa ya Berita yang harusnya cukup menarik Walaupun ya begitu lah ya Nggak jadi terlalu menarik juga di minggu ini Tapi kita akan mulai dari berita yang datangnya dari Infinity World Iya kan Terkait apa nih Terkait dua seri baru Call of Duty ya Jadi Ya kan Call of Duty ini udah jadi kayak Rilisan tahunan gitu Bisa dibilangkan Nah, tapi di tahun ini tuh Nggak cuma satu ternyata Waduh Dua Matanya Rumornya ya Tapi rumor ya seperti biasa ya Jadi ini informasi dari mana Sampai akhirnya bisa keluar rumor seperti ini Sebenernya kayak udah di Apa ya Udah di tease lah sama si Infinity nya Jadi dia bilang tuh Tuh A new generation of Call of Duty is coming soon Stay frosty New generation disini tuh bakal Apa gitu yang berbeda ya kan Nah, sebelumnya kan Ada rumor juga yang bilang Warzone 2 tuh Yang next gen only kan Nah, tapi Ada sumber lain yang bilang tuh Nggak cuma satu Ya mungkin kalaupun Salah satunya itu Bakal ada yang lain juga Begitu Iya, 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 iya Oke, oke, oke Masih banyak aja ini Karena ini memang salah satu andalan juga sih Kalau untuk masalah game shooter lah ya Iya Bisa dibilang Karena tetangga sebelahnya kan Ada Nyini, 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 nyini dia Bener Kelakuan tetangga sebelah Iya kan Ini kayak Minecraft aja lebih bagus Jadi kalau apa Namanya Rumput tetangga itu lebih hijau Tidak berlaku Disini Betul Karena Bentalveld 24.2 Itu ancur leburnya Iya, sayangnya Sayangnya Jadi Banyak Sampai Banyak banget pemain yang saking kecewanya Itu ikutan untuk Tanda tangan petisi Rifat Rifat Gokil coy Meskipun kemarin juga Ya itu Salah satu efeknya kan Jadi ditunda tuh Season yang pertamanya Hmm Karena bakal ada Perubahan yang cukup besar lah Katanya gitu Iya, 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 iya Tapi ini emang hancur banget sih Kalau kita ngomongin Battlefront Dan gue gak ngerti Setelah sekian banyak yang Dikerjain gitu ya Sama mereka gitu Dice kan Harusnya udah cukup Handball ya Ini gak bisa terjadi Makanya Kayak dari Showcase-nya kemarin tuh Wah ini udah paling The best lah gitu kan Iya, 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 iya Bisa dibilang Tapi pas rilis Jauh banget gitu Sayangnya Sayang banget Jadi kalau ngomongin Masalah pemain masih ada Atau enggak Gue udah gak tau Banyak yang balik Mending main yang lama aja lah gitu Malah ramai ke yang lama Lanzur Kita lanjut ke berita Berikutnya Yang ini sih Satu berita yang gue tuh seneng Di satu sisi Di sisi lain gue kaget Karena kemarin ini Baru aja gue dapet berita Dari temen kita juga Toby Production Mas Chris Yang jadinya seolah-olah tuh Kayak bisa melihat masa depan gitu Visioner Bapak Chris ini ternyatanya Atau memang benar? Atau memang benar Gitu Karena gak tau kenapa Jadi kemarin tuh Waktu podcast Kalian bisa lihat lah ya Podcast kita sama Mas Chris dari Toby Production Yang di Bali Itu kita ngomongin tentang Bagaimana ngefansnya Mas Chris Termasuk Lady gue juga Terhadap From Mission gitu Khusususnya yang ini ya Generasi awal Betul yang Tactics gitu Dan Betapa gak ada game yang bisa kayak Menggantikan Iya Posisi itu Dan akhirnya datenglah Si Toge Production ini Dengan Game garapan ya Yang kayak Apa ya Kayak tribute gitu ya Jatuhnya ya Namanya adalah Cricks Front Ya kan? Tactics gitu Dan Gue gak tau ya Kalo kita ngomongin Cricks Front Tactics Dan juga Front Mission ini Gue curiganya memang Harusnya agak mirip Dan kalo ini akan NONGOL nih Seperti Kemarin ini Nongolnya di Nintendo Direct ya Project Remake Dari Dua seri game Informision Ya meskipun ini Dia baru Ngasih teaser Itu yang pertama Tapi di ujung Udah di confirm lah Yang keduanya juga bakal dapet Betul Karena memang kalo kita ngomong Informision yang seru ya Pas zaman dia Tactics Tapi mudah-mudahan Justru ini adalah Waktu yang tepat nih Buat sekalian Cricks Fronts juga Memberikan warna Gitu kan? Bener Jadi main game-game Tactics seperti ini Makin banyak pilihannya Semangat tetep Mas Chris To be production Pasti semakin terbakar Kita tunggu ya Kita tunggu Selanjutnya Ini ada berita dari Platinum Games Jadi kalo ngomongin Platinum Games itu Salah satu Publisher dan developer Atau developer ya Jatuhnya disini Posisinya yang memang Game-gamenya itu Banyak banget yang Cakep-cakep Ya kan? Meskipun developernya Agak lumayan lama Biasanya Selalu lama Dan kali ini Memberikan sebuah berita Yang datangnya Dari Atushi Inaba Yaitu adalah CEO Dari Platinum Games Yang bilang katanya Akan Fokus Di Lifeservice Semuanya pak Lifeservice Iya makanya Hah? Ya ini udah bisa dilihat sih Langkah ini Dari pas Dia announce Babylons Fall Ya Salah satunya itu Jadi itu mungkin Langkah awal lah Gitu kan Langkah awal Iya Menuju game-game Lifeservice Yang Apa ya Masih eksis sampe sekarang Game-game yang Lifeservice Dan bisa panjang Gitu sih Tapi padahal Platinum Games sendiri Banyaknya Jagoannya adalah Game-game yang Single player game Iya Meskipun dia bakal tetep Ada Produce juga Tapi fokus utamanya Bergeser Merubah Gimana menurut kalian teman-teman Coba aja langsung tulis Kalau mau komentar Mungkin kita bisa lihat Hasilnya itu nanti Maybe Lens fall dulu nih Misalnya Oke gak gitu kan Betul Kalau oke ya mungkin Boleh lah Kefokusan utamanya ini Dilanjutkan Lalu kita ngomongin Salah satu game yang Kemarin sempet viral banget juga Iya Jadi ini pasti sudah memenangkan Apa ya Tempat Khusus di hati Para pecinta Game fighting lah Khususnya Khususnya Dan juga game-game tryhard lah Ini adalah Sifu Jadi Congrats buat Slow Club ya Yang luar biasa ya Bisa langsung Bangkit dari Absolver yang tadinya Gue rasa Absolver Siapa yang main Dikit banget kali Yang mainnya Terus dateng dengan konsep Sifu yang begitu Langsung ngekick gitu ya Betul Langsung ngekick Dan katanya lagi nyiapin konten Post launch Gratis Gratis ya Udah di confirm nih Jadi buat kalian semua Yang DM gua nanya Bang beli Sifu worth it Gak worth it Ngeliat Slow Club tuh Punya Kayak gini Apa ya Gerakannya Gue rasa worth it Karena Dia happy tuh Dia bikin sesuatu buat kita Gitu Iya kan Bisa aja kan sebenarnya dia Pilih mobil Atau belanja Atau udah mungkin ya Mobil Mobilnya apa? Tesla bukan? Tesla Itu memang mobilnya para developer game Maksudnya kan bisa aja dia Ngasih celebrationnya dengan apa Dengan apa Ini tuh dia ngasih Sebuah konten gratis Ini luar biasa Dan satu lagi berita dari Sifu adalah Akhirnya Karena banyak yang komplain pak Kenapa? Suze Akhirnya dia mengeluarkan Opsi difficulty Iya Pokoknya nanti ada update nya Tungguin aja ya Bakal ada update nya Jadi ada difficulty Kalaupun buat sebagian orang Gue gak tau nih si Kau dimana di posisi nya pak Yang setuju atau yang tidak Karena ada orang yang justru Dengan adanya difficulty level tuh Merusak Sebenernya ya gue setuju gitu sih Iya kan? Pasti Karena gue juga sedikit banyak cukur setuju Kalau emang jadi ada gampangnya Itu Sifu jadi gak menarik Semenarik itu sebetulnya Iya Karena essence utamanya gitu Yang bisa dipilih Ya emang harusnya susah gak sih Memang maksudnya Susah disini artinya gini Saat lu ulang Setelah sekian kali ngulang Ya akhirnya lu pasti bakal Capek Gak gitu dong Bisa gitu maksudnya Iya mungkin kalo yang gak biasa iya gitu kan Iya akan capek Cuman artinya disitulah Sisi menariknya dari Sifu harusnya Tapi ya sudah lah ya Silahkan kalian kalo ada yang mau comment ya kan Menurut gue sih bener deh bang Mending ada difficulty yang gak apa-apa juga Alright berita selanjutnya Didata dari Hogwarts Legacy teman-teman ya Ini Hogwarts Legacy nih Beritanya suka ada aja ya sebetulnya ya Itu membuktikan bahwa memang Kayaknya developmentnya terus berjalan Dan ini ada bocoran jadwal rilis dari Hogwarts Legacy Yang masih rumor nih Ini masih rumor Lagi-lagi ya Apa tuh? Kapan katanya? Katanya sih tanggal 6 September Kalo diliat dari Nah ini nih The art and making of Hogwarts Legacy Yang nantinya akan hadir pada tanggal 6 September Artinya kemungkinan besar Bukan kemungkinan besar sih Bisa dicocok logikan Iya Gak jauh dari situlah Tidak jauh dari situ Harusnya si Hogwarts Legacy ini Akan dirilis konfigurasi Karena dia Iya karena dia sebelumnya Udah dapet konfirmasi dari Warner Bros Tetap tahun ini kok Gak mundur lagi gitu kan Semoga Jangan gara-gara ngejar cuan doang Atau ngejar rumor yang Atau omongan orang-orang Tapi emang bener gamenya udah siap gitu Itu aja sih sebetulnya Karena sayang banget aja nih kalo Gak sebagus yang udah kita bayang-bayangkan Karena tentunya Banyak hal yang kita ekspektasikan dari sebuah game Dimana kita bisa jadi murid Hogwarts Nah itu dia Selanjutnya Overwatch 2 Eh Katanya Punya beta Yang dirumorkan bakal hadir dalam waktu dekat Ini gue juga banget excited Karena Overwatch 2 Itu di mata gue adalah sesuatu yang Harusnya bisa bikin penasaran nih Karena Overwatch satunya kan Booming Ramai terus ilang Gitu aja gitu ya Maksudnya sayang banget ya Dulu Sempet dapet banyak penghargaan Bahkan jadi Game of the year Game of the year Yang cukup ngaget kan tuh Dan tiba-tiba Kok Gak survive Dan yaudah Gue sempet nungguin banget sih Overwatch 2 Karena salah satunya adalah yang menarik Overwatch 2 ini katanya bakal punya Yang namanya Single player Campaign Meskipun Rumor sebelumnya tuh Ada yang Sempet muncul lah gitu ya Si Overwatch 2 ini nanti Bakal Apa ya Di downgrade gitu Dari yang Sebelumnya justru ya Karena dia bakal ada di mobile Oh gitu Kayak e-football kemarin lah Semoga Semoga salah lah ya Iya Lagian kan Ini sama Xbox juga kan Iya Harusnya sih Di Gaspol ini Mudah-mudahan ya Karena gue sih berharap single player-nya Kayaknya cukup menarik Harusnya Alright Berita selanjutnya datang dari Ghostwire Tokyo Ini adalah salah satu Apa ya Bisa dibilang kalo kita ngomongin Bulan Maret ya Anticipation Salah satunya adalah Ghostwire Tokyo Dari Tango Gamers Yang gila nih Belum apa-apa udah Bikin janji bakal bikin sequel Dari Ghostwire Tokyo Artinya Ini adalah yang baik Si developernya Atau publisernya ini Berarti sangatlah Percaya diri Dengan Kualitas gamenya Iya Iya kan Orang gamenya aja Belum tentu disukain Sebetulnya Tapi dia udah bisa ngejanji Bakal ada sequel Artinya se Apa ya Se bangga itu Dan Ini gue yakin orang pasti suka Harusnya gitu ya Iya Jadi sebelumnya tuh Dia udah bilang Ada triloginya lah Misalnya yang kesatu Sukses nih Kedua Kedua bagus Perlanjut gitu Soalnya ini tuh Kalo gue liat interviewnya ya Si Shinjimi kami tuh bilang Atau siapa gue lupa lah Salah satu staffnya gitu ya Ini tuh Ha? Gue lupa namanya gitu Nah ini tuh Tadinya Dibikin sebagai Evil Within 3 Betul Iya kan Harusnya itu Evil Within 3 Tapi entah kenapa Jadi Malah Apa ya Bisa dibilang Dibandingin Evil Within Iya Tapi gak tau ya Setelah liat showcase yang kemarin Terakhir Wah Tapi kelihatannya asik gitu Iya 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 kan So far sih ini Cukup lumayan bikin Hype lagi ya Dari yang tadinya udah Tertidur Hampir tertidur Gak mudahan Gw Soer Tokyo emang Ya dijanjiin pake Apa namanya Sequel Berarti harusnya bener-bener Menjanjikan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dan ini berita dari Naughty Dog Jadi si anjing nakal Iya kan? Si anjing nakal ini Ternyata kemarin tuh Cari Mencari Cari Orang Untuk Beberapa posisi tertentu Iya banyak banget ya Banyak banget Tapi kita gak peduli tuh Sama itunya Kenapa? Karena yang menarik adalah Nell Druckmann ini Ini Twitter ya kayaknya Twitter We're growing Katanya Kita bertumbuh Katanya Come join us And work on Nah itu tuh Ada tiga emoji Ya kan? Satu gini ya Pak ini Kayaknya Nah gini Satu gini Yang terakhir adalah Gini Gitu Meskipun mungkin tidak ada hubungannya gitu kan? Iya Tapi Tapi Maksudnya si Icon ini tidak ada hubungannya sama gamenya gitu kan? Tapi fans itu Nebak-nebak Iya Ya ini udah di Udah dikasih tipis lah gitu kan sebenernya kan? Clownya Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Gitu kan? Ada aja gitu yang mencocok-cocok logika Termasuk Multiplayer Last of Us Mungkin kan Salah satunya Rumornya juga gitu Terus Uncharted yang katanya ada Uncharted 3 Gitu kan? Meskipun itu Ya masih ini lah Eh Uncharted 3 Empat ya? Eh lima Lima berarti Iya kan? Iya Mudah-mudahan anaknya itu Anakisi Kalau gue sih Apapun yang dirilis sama Naughty Dog kedepannya Tetap akan menunggu Karena sejauh ini di mata gue Rata-rata game Naughty Dog yang kesini-kesini Tidak mengecawakan Yang baru justru gitu kan? Bener-bener IP baru Siapa yang tau Alright Kita lanjut lagi ke game yang paling Malesin untuk dibahas Kenapa begitu? Kalau saya sih gitu bapak gak tau Kalau saya sih males ya Karena ini adalah tentang GTA 5 ya Yang katanya versi next gennya dipastikan meluncur bulan Maret Maret Iya Jadi mungkin Wah Ghostwire Tokyo gue gak masuk bang Ya ada ini Silahkan ya Bukan mungkin gitu kan Kita gak tau Bener-bener Bener-bener Kalau misalnya Ghostwire Tokyo kurang cocok GTA 5 Tapi ini gratis gak sih Orang buat yang udah punya? Atau Harus beli lagi nih pak? Ini beli lagi Karena Kan ada Apa ya Konten yang Ini nyala eksklusifnya kan Oh Berarti mau gak mau harus beli lagi Kayanya ya Bisa Ayo lu ya Rockstar ya Ya mungkin setengah harga Atau gimana lah Ya mungkin ya Tapi lebih bagus lagi kalo gak usah Yang udah punya mah tinggal abu Gw taruh usia ya Iya Tapi katanya emang ada cross Apa cross progression juga Kalo kalian emang udah main kan gitu 15 Maret nih katanya Iya Tungguin itu ya Ditungguin ape Yang nongol ape Beritanya begitu Mulu Rockstar Heran ya Tapi ini masih Berkait dengan Rockstar nih Apa nilai? Ya ini Ya udah lah ya Beberapa kali muncul Tapi belum Belum kebuti gitu ya Ya ini Muncul lagi gitu Jadi si Lickernya ini gitu ya Quote on quote Itu bilang bahwa Ya bully 2 Atau remasternya lah gitu ya Itu masih ditargetin rilis Tahun ini gitu Sampe gue sih dengernya Ya whatever lah ya Pokoknya Tom Anderson ya He he Katanya sorry Where did today's announcement Say that it's Rockstar And like Focus Point They said GTA 6 is in development I still stand by That there's something going on With the bully series Iya jadi Menanya gitu kan Ini Rockstar kemarin Cuman confirm sih GTA 6 aja Bully nya gak kesebut gitu kan Ya kalo diliat gitu Trilogy nya juga kan gak di ini kan Tiba-tiba di announce Bisa jadi kayak gitu ya Iya Soalnya ada yang bilang kayak Pengumuman GTA 6 In progress itu Ya karena ini aja Biar stabil gitu sahamnya Gitu Ada yang bilang begitu Bisa jadi Tapi bukan bisa jadi Jadi kan turun nih Gak ada kabar gitu kan Ya udah kita announce aja deh Biar Baik lagi gitu Sabi Capek nih kalo ngikutin gini Kita kan gamers jadi kayak dimainin ya Sebenernya Ngeselin ini Yaudah gak apa-apa ya Yang penting ini adalah Berita yang menarik Dari Platinum Games Selain Life Service tadi Iya Ini buat gue sih Bener-bener bikin gue Cukup happy ya denger beritanya Karena katanya Platinum Games ini Berencana untuk Kembali membangkitkan Salah satu IP nya Bagus Jumatnya gue Entah kenapa dia bisa ngilang Itu adalah Scalebound Scalebound Asyik banget gitu Sebetulnya Bener Kita jadi Dragon Rider Gitu kan Terus juga Kita punya Kekuatan Bisa berubah wujud juga Apalagi ini ya Pakai teknologi yang sekarang gitu kan Iya Harusnya ini akan sangat menarik ya Dan ayolah Platinum lah ya Saya sangat menunggu sekali nih Scalebound Kalo emang beneran bakal dibikin lagi mah ini Harusnya ini bakal menarik Dan tolong di semua platform ya kalo bisa ya Iya Jangan di Karena kayak Bioneta kemarin kan cuma di switch aja gitu kan Jangan dong ya Biar kita semua happy gitu Alright kita masuk ke beberapa berita terakhir yang akan gue buka dengan Berita yang datangnya dari Assassin's Creek Dengan installment terbarunya Yang dikabarkan katanya akan balik lagi fokus pada Stout Element ya Iya Kayak ini lah ya Half-Less Moon gitu ya Iya kan Back to nature Iya ini juga back to nature Karena memang Harusnya Karena DNAnya Assassin's Creek Ada pada Stealthnya Stealth Karena seorang Assassin tuh Harusnya Stealth Walaupun memang Ubisoftnya orangnya cukup lumayan pinter-pinter ya Di bawah mundur ya Jauh ke belakang Biar bisa dipakai Barbar Karena emang masuk akal Di era-era tersebut Memang harusnya sih Ya nggak Stealth dong Emang pasti orang tuh Mainnya Barbar Waduh Kucing sayang ya Udah Ini datang lagi berita kayak gini Sebenernya yang gue khawatirin adalah Bagaimana mereka bisa Narik balik ke Stealth Elements Mudah-mudahan nggak Jadwannya cuma jadi kayak mini game doang Mudah-mudahan tetap game yang Gede Ya di sini kita akan bakal pakai Basim katanya Katanya begitu ya Jadi mudah-mudahan tetap pakai aset yang ada At least di Assassin's Creed Valhalla Gak apa-apa dah Yang penting dirubah Stealth Elementsnya jadi lebih gede aja Sama ini juga sih Ya Selain itu ya gue berharap dari Si environmentnya juga mendukung gitu Emang harus Stealth gitu Mungkin kayak kemarin tuh udah nggak Stealth Ya karena nggak didukung juga gitu Iya orang semuanya Lahan terbuka Mau Stealth gimana Kalo misalnya oke nih Fokusnya Stealth Tapi environmentnya masih sama gitu Kan jadi kayak Ya nggak maksimal aja gitu Betul 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 Jadi ini adalah salah satu yang gue sangat tunggu Tapi jujur aja gue nggak mau hype-hype Karena gue juga khawatir gitu Takutnya nanti kecewa Itu nggak enak Tapi yang pasti kalo udah denger Stealth Elementsnya dibawa lagi Ini sih gue Ya apalagi untuk pemain lama ini pasti senang lah ya Ya dan banyak yang berasumsi bahwa si Basim ini akan jadi kayak si Rogue ya Jatuhnya Assassin's Creed Rogue yang memang diambil dari karakter yang bisa dibilang Apa ini ya Jadi double agent lah ya Double agent gitu Alright kita akan lanjut lagi ke berita selanjutnya yang masih seputar Assassin's Creed Yang ini adalah mengenai DLCnya yang Ya nggak tau ya kalo gue ngeliat ini jadi malah lebih cocok kayak Stand Alone yang di Assassin's Creed 4 ya Black Flag ya Dia punya yang cuman si siapa gitu yang lupa gue judulnya Stand Alone nya Itu ada Nah gue ngeliatnya jadi kayak gitu Tapi ini tetap DLC ternyata ya DLC Dawn of Ragnarok ya Jadi ini tuh kolaborasi sama Shadow of Middle Earth ya kebetulan ya Emang iya pak Nggak maksudnya Nggak maksudnya Lihat gameplaynya tuh jadi kayak kesana gitu kan Saya perasaan nggak ada gitu ya Tapi ya emang mirip-mirip gitu lah ya jadinya Jadi ya ada ini ya lah Banyak konik-konik Komen fantasy nya semakin banyak gitu ya Dan ya gue sih ngeliatnya mendingan Karuan dibikin Stand Alone aja gitu tadi gue pikir Tapi tetap dia jadi DLC ternyata Soalnya katanya si apa Ini kan dia dapet kekuatan itu dari bracelet nya lah gitu kan Nah katanya ini nanti Progress nya tuh tetap bisa dibawa Kalau udah nyelesaikan ini lo main yang biasa Masih bisa dibawa Bisa dibawa tuh gitu Wih wajib ya Walaupun harganya mahal ya Lumayan mahal tapi Harapannya ya worth it aja udah mudah-mudahan Karena kayaknya disini dia emang pengen bikinin dulu Kayak gue bikinin di DLC Dimana lu bakal nemuin gameplay yang bener-bener beda gitu Sekalian gitu Jadi nyelaneh aja gitu pengen nyelaneh Mungkin sebelum balik ke stealth kita jauhin dulu sekalian deh Iya ngecohin dulu sekalian Biar kangen sama stealth nya kali gitu Ya mudah-mudahan bagus ya Setelah gue udah nggak bisa ngomong lagi sebagai fans mah Pasti tetap gue makan Oke Jadi ini ada mandragora Yang pake motor gitu ya Iya itu kakaknya aku Mandragen Sidescroll action super kece kerapen Primal Game Studio Di Primal Game Studio emang bagus-bagus segalanya game ini Dan ini dia hadir dengan sebuah game Sidescrolling Metroidvania gitu ya Yang emang keliatan kece abis Apalagi buat gue ya Yang selalu antusias dengan game-game indie Yang bentuk-bentuk aneh kayak gini Ini tuh keliatan sangat menarik Menarik banget ini ya Dan soft-like juga keliatannya ya Mungkin ya Semi-semi soft-like lah gitu ya Ada lah gitu Karena ngeliat dari bagaimana mukulnya tuh nggak bisa barbar Ada timingnya Ada apa sih namanya Dodging rollingnya Itu udah solus banget sih Get good get good game gitu ya jatuhnya ya Ya ada elemen RPGnya juga pasti ini Ada elemen RPGnya juga Jadi gue sih sangat-sangat penunggu ya Ini mandragora ini Karena harus diwarnain terus nih Sidescrolling biar nggak mati Biar nggak bosen Dan ini cukup fresh di mata gue Harusnya bisa Salah satu yang wajib ditunggu ya Tulbe Gitu Oke kita ke dua berita terakhir Satu datang dari Dead Island 2 Ya dimana Deep Silver nih Katanya membuka kemungkinan Adanya perilisan Dead Island 2 di tahun ini Ini cukup agak Kenapa? Ya masa tiba-tiba ya kan? Enggak sebenernya udah lama kan? Mungkin udah develop lama kali ya Developnya memang udah lama Cuman kan sebelumnya banyak Masalah internal ada yang bilang tuh Tiba-tiba nongol Dan ya karena kalo kita ngomongin Dead Island tuh Sangat apa ya Membekas lah ya buat kita semua ya Yang ada Dead Island dan juga ada Dead Island yang Riptide Riptide gitu ya Ini kan di masa-masa itu gue 2000 Berapa? Eh berarti gitu ya Rupa ya ya Iya kan 10-2011 kali ya Sekitar-sekitar Ya mungkin dia kayak baru ngeliat Dying Light 2 gitu Oh it works gitu ya Mesti dimakan nih Dying Light gitu kan? Ngasih dimakan nih harusnya kita keluarin Harusnya masih laku juga Soalnya kan si developernya Dying Light 2 Itu kan tadinya yang garep Garep Dead Island Death Island kan? Betul Betul Jadi harusnya ngeliat kayak gini Death Island kebakar juga Panas Lanjut 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 Gapapa lah Mau warnai Tetep nungguin ya Yang ini nih Betul Death Island 2 Mudah-mudahan ya Dan terakhir Ini dia nih Tahasannya si Yuda nih harusnya masih ikuin nih Kita Disini opening aja Kalau mau tau lebih lanjutnya Langsung ya Di Resilor ID Tapi disini gue akan sebut Mengenai Resident Evil 4 Remake Iya Yang katanya semakin dekat nih Atau gak tau nih Coba gimana lainnya Ini masih rumor lah ya Selain lalu Rumor 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 Jadi yang pegang adalah M2 Inc Sebuah studio second party dari Capcom Iya Sebelumnya gak garap Resident Evil 3 Remake Tapi Langsung nih Disupervisi sama Capcom juga Jadi gak bener-bener dilepas kayak yang kemarin Tapi ini sebuah Apa ya Gerakan yang sangat amat berani yang bisa dibilang nih Ngerubah cerita loh Maksudnya Resident Evil 4 Itu adalah salah satu yang Paling banyak fansnya juga kan bisa dibilang Iya Gitu Kalau banyak fansnya iya Meskipun dari Segi penjualan sebenernya gak bagus-bagus amat sih Oh Dibanding yang lain ya Iya Jadi dipakai lah Ini jadi salah satu Resident Evil Yang dirombak lah ya Bisa dibilang ya Ya gue gak bisa bayangin sih Perombakannya akan sejauh mana Jadi kalian bisa langsung ke Yuda atau Queen tanya gitu ya Menurut spekulasi mereka Kira-kira akan lari kemana Karena mereka harusnya lebih paham Bagaimana arahnya Capcom akan menggarap si Resident 4 Resident Evil 4 Remake ini Gitu Iya cuy bentar lagi selesai ini Ya Kucing saya sudah memanggil-manggil Kalo harapan gue sih Ya at least jangan kayak yang Remake yang ketiga kemarin lah Iya Iya kan Kalaupun dirubah ya Jangan di Cut gitu Jangan dipotong lagi Karena Ya rubah Malah kan harusnya kalo dirubah itu disempurnakan Hal-hal yang mungkin sebelumnya Ureng gitu Iya makanya Kalo dipotong kan sayang aja Sayang Oh sayang gitu Jadi mudah-mudahan bisa lah Kalo udah ngeliat Iya cuy Ya udahlah ya Ini kucing saya mau keluar Iya makanya yuk Ya Kakutnya mau Ada urusan Kucing saya Jadi kita sudahi dulu Itulah ini berita-beritanya Seperti biasa Di bawah sana ada timestamp Jadi kalian bisa pilih berita mana yang pengen kalian dengerin Dan sampai ketemu lagi Di harusnya setelah ini Eh Ini bareng nih keluarnya nanti ama reviewnya Horizon Forbidden West Hmm Tungguin aja itu Alright Gue Dito Langsa dan Lendi Udahin dulu Play original bangga main original Dan jangan lupa bersyukur Bye 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 bye